Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 46 tahun 2023 tentang pedoman untuk mencegah perundungan dan kekerasan di sekolah atau satuan-satuan pendidikan. Terkait hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Sordik Mujahid menegaskan pedoman tersebut harus dijalankan untuk mencegah perundungan anak. Dimulai dari ahlak dan pendidikan di rumah, sekolah, lingkungan, dan media dalam memberikan edukasi. Sordik mengatakan satuan tugas harus dibentuk di setiap sekolah dan unit pendidikan untuk melakukan edukasi, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku perundungan. Ia meyakini kejadian perundungan di kalangan pelajar banyak dipengaruhi lingkungan dan media sosial. Untuk itulah peran keluarga dan sekolah sangat dibutuhkan untuk membangun mental terhadap perundungan. Peristiwa terakhir yang mengagetkan itu mendorong, mendorong lebih berfungsinya satgas-satgas tersebut. Saya melihat satgas memang sejauh ini belum berfungsi secara maksimum. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa menguatkan satgas-satgas itu. Tapi sekali lagi, satgas bukan hanya mengawasi tapi memberikan edukasi. Jadi saya katakan tadi adalah penguatan ketahanan bullying, ketahanan pelakunya, dan ketahanan korbannya, dan juga pengawasan-pengawasan lingkungannya. Sekali lagi, kita dorong satgas ini berkira-kira lebih fungsional dari kasus-kasus semakin marak dan semakin mengerikannya bullying ini. Permendik Putri Stek nomor 46 tahun 2023 yang diterbitkan pada Agustus 2023 sebagai merdeka belajar yang dapat membantu menangani kasus kekerasan yang berperspektif pada korban. Mahir dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.